Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang OpenCaring Channel akan memberikan informasi seputar pemberuan Kamis dari eFootball 2025 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, sekarang OpenCaring Channel akan meng-giveaway-kan 20.000 rupiah bebas transfer OVO, PULSA, DANA, ataupun GOPAY Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja Like dan juga tentunya komen bebas apapun di video ini Kemudian teman-teman semua akhiri dengan nama Instagram kamu Dan bagi kamu yang gak punya Instagram, kamu boleh akhiri dengan nama kamu Kemudian untuk pengumen-pemenangnya akan gue umumkan Di hari Jumat Siang, teman-teman semua di story Instagram OpenCaring.Channel Contohnya seperti ini, gue akan melakukan pengundian Kemudian untuk komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama, teman-teman semua di sini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti Mereka itu akan melaksanakan maintenance ya Teman-teman semua dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Tetapi bagi kamu yang gak sabar untuk mainan e-football-nya Kamu silahkan untuk langsung saja coba buka jam 14 waktu Indonesia Barat Karena beberapa minggu kemarin jam 14 waktu Indonesia Barat Udah bisa dibuka Dan juga tentunya teman-teman semua seperti yang kita katakan bersama Bahwa dari hari Kamis kemarin Kita itu sedang masuk ke dalam yang namanya Halloween Campaign Dimana teman-teman semua, Kak Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Di tanggal 31 Oktober nanti kita akan mendapatkan teman-teman semua kartu unggulan Atau highlight dari si Gabriel Jesus Tekesus-kesus termantul-mantul ya Yang versi RWF ya teman-teman semua Dan untuk si Jorginho-nya ini seperti yang kita katakan bersama Udah kita dapatkan di periode pertama Nah di periode keduanya disini kita mendapatkan Gabriel Jesus yang versi RWF termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi untuk merayakan Halloween Teman-teman semua disini Bagi kamu yang login dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 1 November Teman-teman semua maka kamu akan mendapatkan mystery box ya teman-teman semua Nah disini untuk isian mystery box ke box ke boxnya teman-teman semua Sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi nih teman-teman semua Apakah koining tak kuning-kuning, GP, booster, ataukah item pelatihan Atau bahkan bisa jadi ini ada si Martinelli tak keli-keli Karena seperti yang kita koteh bersama teman-teman semua disini Ketika kemarin update data pack ya teman-teman semua Gue menemukan data pack untuk si Martinelli Kalau kita lihat teman-teman semua di premium packnya Arsenal Disini itu nggak ada Martinelli teman-teman semua Jadi menurut gue teman-teman semua kemungkinan si Martinelli tak keli-keli ini Teman-teman semua akan dimasukkan teman-teman semua ke dalam mystery box ya teman-teman semua Dan untung-untungan ya untuk mystery box ini bisa jadi Kamu bisa mendapatkan hadiah ampas, surampas, tak kepas, kepas Tapi aku inginnya Martinelli Konami Ampun, 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 ampun Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada ajang tour Sehingga teman-teman semua kamu bisa mendapatkan satu kali kesempatan undian Untuk mendapatkan pemain POTW termantul-mantul Dan juga tentunya buat kamu yang nanya bertanya-tanya bang Bagaimana dengan bocoran pemain POTW termantul-mantul Nah disini teman-teman semua Seperti yang kita keteh bersama Kalau POTW yang jok tak kejok-kejok itu biasanya diambil dari pemain-pemain Yang memiliki statistik mengerikan teman-teman semua di minggu kemarin Dan disini yang pertama teman-teman semua ada pertandingan antara Real Madrid takedrit-kedrit versus Barcelona Teman-teman semua dan secara mengejutkan Real Madrid takedrit-kedrit kalah dari Barcelona 0-4 ke-4 di kandangnya Ampun, 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 ampun Kalau musim lalu kandang Barcelona adalah tempat latihan Real Madrid Musim ini kandang Real Madrid jadi tempat latihan Barcelona Cuak Segini aja nih juara UCL Ampun, 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 ampun Nah disini kalau kita lihat yang memiliki statistik bagus ini Ada si Mas Ridwan Lewanggolski ya teman-teman semua Sehingga kemungkinan besar untuk mewakili Barcelona di match ini Itu akan ada Ridwan Lewanggolski Tapi karena Ridwan Lewanggolski udah sering keluar Bisa jadi teman-teman semua yang akan dikeluarkan sama Konami si Inago Martinez Karena tentunya teman-teman semua Berkat duet maut atau kubarsi sama si Inago Martinez Teman-teman semua Mbak Peta ke-PKP sama Tuan Muda Vinicius Junior Udah langsung kena offset Ampun, 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 ampun Dan juga tentunya teman-teman semua disini Ada juga pertandingan antara PSG versus Marseille ya Dimana kalau kita lihat teman-teman semua disini Ada si Joao Neves tekeves-keves teman-teman semua yang menjadi MOTM di pertandingan ini Sehingga kemungkinan besar akan ada si Joao Neves tekeves-keves termantul-mantul Dan juga tentunya disini teman-teman semua ada juga Fiorentina Yang lagi mode bantai-bantai AS Roma ya teman-teman semua disini Mengerikan sekali bisa mengalahkan AS Roma 5-1 teketu-ketu Tapi wajar sih teman-teman semua karena 11 lawan 10 ya AS Romanya di kartu merah 1 Dan disini kalau kamu lihat si Moiskennya itu bisa mencetak 2 gol termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini untuk ke posisi pemain sayapnya disini Kemungkinan ada si Brian Mbomo ya Dimana dia menjadi pahlawan kemenangan teman-teman semua dari Brentford Dimana dia mencetak gol menit-menit akhir Sehingga membuat Brentford bisa menang 4-3 atas Ifitstone Dan juga tentunya teman-teman semua disini Kemungkinan besar ada juga si Dodi Lekebakeo ya Dari Sevilla Tekela-kela yang tentunya Ngeborong 2 gol kemenangan Sevilla atas Espanyol Dan juga tentunya untuk posisi gol kiper Kemungkinan besar disini akan ada si Sergio Herrera ya Dari Osasuna Tekanakana disini dia menjadi MOTM Dengan melakukan 9 save-ke-save-ke-save termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua disini ada juga Atlanta yang moda bantai-bantai nih Teman-teman semua disini yang memiliki statistik bagus ada Adem Loma Silukman Dan juga tentunya si Kantelere Tapi kemungkinan disini yang akan dimasukkan menjadi POTWnya Ada si Lukman Tekeman-keman teman-teman semua Yang tentunya mencetak 2 gol termantul-mantul Kemudian disini kemungkinan juga untuk posisi back save-upnya Akan ada si Nuno Tavares Perwakilan dari Lazio Dimana dia mencetak 2 asis tekesis-kesis Kemenangan Lazio 3-0 atas Genoa Kemudian disini untuk dari Nottingham Forest Kemungkinan besar akan ada si Chris Wood Yang tentunya mencetak 2 gol termantul-mantul Kemudian untuk back save lagi Disini kemungkinan akan ada si Di Lorenzo Yang tentunya mencetak 1 gol kemenangan Napoli 1-0 atas Leke Selanjutnya buat kamu yang nanya bertanya-tanya Tentang racikan si Dennis Law Teman-teman semua Nah disini gue udah memiliki racikan si Dennis Law Dimana dia bisa nyampe ke 105 teman-teman semua Untuk si Pil Foden Tekeden-Keden ya Dimana kalau kamu ngikutin racikan open sharing channel Si Pil Foden Tekeden-Keden bisa nyampe ke 101 Teketu-ketu Kalau kamu racik otomatis dia cuma 100 aja Selanjutnya teman-teman semua disini Ada juga racikan terbaik untuk si Solangke Nah si Solangke ini kalau kamu menggunakan pelatihnya Si Sabi Alonso ya teman-teman semua Dengan racikan open sharing channel Dia bisa nyampe ke 99 Sementara kalau kamu menggunakan racikan otomatis Dia cuma bisa nyampe ke 98 aja Kemudian teman-teman semua disini Ada juga si Jadon Sancho Dimana dia boostingannya Bisa nyampe ke 99 teman-teman semua Dimana kalau kamu ngikutin racikan open sharing channel Gue tingkatkan speed dan kekuatan tendangannya Kemudian disini ada juga si Nketiah ya Dengan gaya permainannya adalah Fox in the Box Dimana boostingan dia bisa nyampe ke 98 Kemudian disini ada juga si Sumere Wefire Teman-teman semua Dimana dia boostingannya bisa nyampe ke 98 Kemudian disini Morgan Rodgers bisa nyampe 97 Kemudian disini ada Joe Pedro bisa nyampe 97 Dan juga tentunya Pereira bisa nyampe 97 Kemudian ini adalah racikan untuk Berbatov Dan juga tentunya Dennis Bergkamp Blitzkurle termantul-mantul Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sempat Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb